Ya bang, ada juga yang lagi rame-rame juga nih bang Walaupun ini ya, Dewan Aglomerasi ditunjuk Presiden Itu disepakati oleh Panjair Ude Ngaji Tapi kan tetap aja wacana WAPRES yang akan pegang kawasan aglomerasi ini Masih santar dibicarakan publik bang Wajar gak sih bang apabila Dewan Aglomerasi dipimpin WAPRES Bagaimana dari sisi ketatangan negaraan ya bang Seorang WAPRES yang istilahnya membantu Presiden Diberikan kewenangan mengatur serta memimpin 3 gubernur 8 bupati wali kota Terus dia bisa juga memerintahkan Menteri PUPR Menteri Perhubungan, BUMN, dan Menteri-Menteri lain ya bang Bagaimana secara ketatangan negaraan bang Ya wacana mengenai Dewan Aglomerasi itu juga tidak bisa dilepaskan Dari upaya melanggan kekuasaannya Jadi pembahasan mengenai perubahan undang-undang Penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota Itu juga sangat berkait dengan adanya manuver-manuver politik Bagaimana kekuasaan hendak melanggengkan pemerintahnya ke depan Melalui berbagai macam regulasi Ya salah satunya soal isu Dewan Aglomerasi itu Kita mesti ingat Mbak Gita Pada akhir tahun kira-kira di bulan Desember Kan draft itu berada di mana-mana gitu ya Bukan hanya soal Dewan Aglomerasi Bahkan di dalam pertentuan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta itu Itu juga memuat satu norma yang menurut kita Ya apa ya Bukan aneh tapi sudah gila gitu ya Kenapa disebut gila? Karena memang gubernur diatur, ditunjuk, dipilih, dan ditetapkan oleh presiden Itu kan semacam lelucon politik Yang jutru dalam kecamata ilmu kami di hukum tetanegara Itu mengacaukan banyak hal Nah itu kan satu paket dengan isu soal Dewan Aglomerasi Dewan Aglomerasi kemudian dipimpin oleh seorang wakil presiden Kan kalau kita mau melacak basis argumentasi Sebenarnya nggak dapat gitu ya Misalnya begini Dalam konsep ketentanegaraan Ketika status Jakarta itu sudah bukan ibukota Kan pada akhirnya ditarik Dan kembali menjadi daerah otonom gitu Artinya Jakarta sebagai daerah otonom Sama seperti status daerah-dara yang lain Provinsi yang lain, kabupaten kota yang lain Nah di dalam konsep daerah otonom itu Maka daerah-daerah yang disebut sebagai otonom ini Itu punya kemandirian, punya kekuasaan sendiri Untuk mengatur semua yang diserahkan oleh undang-undang Nah kalau kemudian Dewan Aglomerasi ini dibentuk Kemudian dikandalkan oleh seorang wakil presiden Maka ada kekacauan dalam sistem ketentanegaraan kita Khususnya dalam konsep daerah otonom itu Ya kalau saya lebih baik Kalau memang aglomerasi itu mau dibangun Konsepnya kan semacam penyatuan antara Satu geografis kekuasaan ekonomi dan kewasaan industri Modelnya seperti berbagai macam kawasan industri yang dibuat Di beberapa tempat sebelumnya Yang dorong aja kewenangan itu, perbincangan itu Dalam konsep ya G2G kan Government to government atau government to business Kewenangan itu tetap diberikan kepada daerah otonom Dalam hal ini di Jakarta misalnya Untuk membangun wilayah aglomerasinya sendiri Gak ada faedahnya kalau kemana dimimpin oleh wakil presiden Satu-satunya alasan yang bisa kita terima Kenapa kemudian dewan aglomerasi itu diserahkan Atau dikonsepkan di dalam rancangan itu Di bawah kemimpinan wakil presiden Bagi saya itu hanya dalam kecamata bagi-bagi kekuasaan tadi Ada upaya untuk menganggungkan kekuasaan pemerintahan Jokowi Pasca di Alianster tadi gitu Terima kasih